Pembalap Monster Energi Yamaha, Fabio Quartararo, berusaha melihat sisi positif dari hasil mengecewakan yang ia raih pada balapan utama MotoGP Perancis akhir pekan lalu. Quartararo gagal menyelesaikan balapan di tanah kelahirannya setelah terjatuh di hadapan para penggemar yang memenuhi sirkuit Le Mans. Meski demikian, ia justru merasa bangga. Menurutnya, Yamaha telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal kecepatan. Ini pertama kalinya tahun ini kami bisa berada di posisi enam besar, saya berjuang dengan baik, saya melihat beberapa pembalap hebat di depan saya, tetapi ambisi yang berlebihan membuat saya terjatuh, kata Fabio Quartararo dikutip dari keterangan resmi Yamaha. Saya cukup senang dengan jalannya balapan, terlepas dari kesalahan yang kami buat di akhir, tapi saya masih berpikir kami bisa bahagia dengan balapan kami, melihat para penggemar selalu mendukung saya, kami harus memberikan semua yang kami miliki, tambah Fabio Quartararo. Sub indo by broth3rmax